Sampai jumpa di video selanjutnya. Menuju kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat konferensi pers di rumahnya, Dhani menyebut pengalaman selama dilapas Cipinang merupakan anugerah luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelapor, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi, Jaksa dan Hakim yang sudah membuat saya terpenjara. Karena menurut saya selama 11 bulan ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Pentolan Dewa 19 tersebut bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 11 bulan setelah dipotong remisi dengan sisa 6 bulan masa percobaan. Dhani menjalani hukuman sejak 28 Januari 2019 karena terjerat dua kasus. Pertama, ujaran kebencian melalui sejumlah cuitannya di titer yang kemudian diperkarakan oleh pendukung Ahok Jarot saat Bilkada DKI Jakarta 2017. Atas kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 1,5 tahun penjara kepada Ahmad Dhani. Kemudian pada Agustus 2018, Dhani kembali dilaporkan terkait kasus pencemaran nama baik atau yang dikenal dengan vlog idiot yang dilaporkan oleh Koalisi BELA NKRI. Atas kasus tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menetapkan hukuman penjara selama 3 bulan. Terima kasih telah menonton!